Pemerintah jalan provinsi yang amblas di desa Ula Kembahang, Bantian, Kecamatan Lumpuh Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, akhirnya rampung diperbaiki oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Amblasnya jalan provinsi di desa Ula Kembahang, Kecamatan Lumpuh Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, sempat menghambat aktivitas lalu lintas warga. Hampir seluruh badan jalan amblas akibat terasnya arus sungai yang ada di sepanjang jalan. Wakil Kepulauan Sumsel sempat meninjau untuk memastikan pembangunan jalan alternatif agar aktivitas warga tidak terhambat. Saat itu, Wakup Sumsel menyatakan akan menganggarkan dana dari APBD Sumsel tahun 2019. Alhasil, dalam menggunung waktu yang singkat, pengerjaan perbaikan jalan sepanjang 774 meter rampung dikerjakan. Ruas jalan dipindahkan tidak jauh dari lokasi jalan yang amblas. Pasalnya, lokasi jalan amblas sudah tidak layak untuk diperbaiki. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memperbaiki jalan lintas Cinta Manis Lubuk Keliat. Kami selaku pengguna jalan, sangat berterima kasih dan bangga atas kerja keras Bapak Gubernur. Terima kasih, Pak. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap dapat memberikan perhatian kepada masyarakat Sumsel, terutama dalam meningkatkan infrastruktur jalan. Dari Ogan Ilir, Fitri Adi, Ainews melaporkan.